Intro Pemirsa, tak dapat dipungkiri bahwa hutang menjadi salah satu pilihan ataupun jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalah dalam finansial. Hari ini, saya telah memilih satu dari antara ratusan serat tagian hutang yang ingin dibayar lunas. Siapakah dia? Antas bagaimana usaha yang dilakukannya? Dan hari ini, saya sudah menegaskan tim dan asisten saya untuk mengikuti target kita kali ini. Target kita hari ini adalah bernama Ibu Sulasi. Beliau adalah seorang penjual bubur yang memiliki hutang sebesar 4.543.500 rupiah. Bagaimana cara Ibu Sulasi untuk melunasi hutangnya bersama asisten saya? Ikuti saya. Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Saya dari bagian tenagia hutang, katanya Ibu ada hutang kooperasi sebesar sekian, betul Ibu? Jumlahnya total ada sekitar 4.500.000 sekian, betul. Jadi hari ini yang saya harapkan Ibu menyetorkan awalnya ke saya sekarang. Kira-kira kapan, Bu? Mungkin enggak ada Yoko, Bapak enggak ada nyambut sama. Ya, mohon maaf Pak, saya sendiri juga menjalankan tugas dari kami. Sekolahnya belum bisa rumah saya. Enggak angin sekolahnya dari NK kebayar. Atau gini aja, Bu. Mungkin Ibu coba jualan dulu. Nanti saya ke sini lagi. Gitu. Saya permisi dulu ya, Bu. Guisi, Bu. Kalau beli, Bu. Biasanya apa. Ada apa aja ya Bu? Kepela. Kepela. Berkandil. Canggil. Oh, ini Mutiara ya. Ini berkandil. Yang canjil dong, Bu. Kamu apa? Ketan hitam? Kantennya bisa atau kanten? Dicampur aja? Udah lama, Bu, jualan ini? Udah lama enggak. Udah lama? Ya, tapi sama saya enggak ada, saya lebih tinggi. Setahun dua kali enggak. Setahun dua kali? Ya, tahun ini dua kali enggak ada. Saya tidak menyangka bahwa di saat Ibu Sulasi menyiapkan bubur untuk saya dan rekan, tiba-tiba Ibu Sulasi bercerita tentang duka yang sedang dialaminya karena kehilangan anaknya. Oh iya, Bu, saya mau tanya. Ini kan saya dari mahasiswa swasta. Nah, saya kan ada tugas nih, Bu, untuk mewawancarai orang-orang yang mempunyai usaha kecil. Saya minta izin sama Ibu kalau mau mewawancarai Ibu, boleh enggak? Boleh. Boleh ya, Bu, ya. Ini saya bawa temen dan emang harus... Hari saya... ...harus didokumentasikan. Jadi ini bawa kamera, enggak apa-apa ya, Bu ya. Saya ambil gambarnya, Bu ya. Iya. Ini yang satu apa? Capur sekali aja, Bu. Ini Ibu sendiri yang buat? Iya. Ibu kalau buat dari jam berapa, Bu? Ini tadi jam 6, Mbak. Kita. Jam 6 pagi. Apa-apa. Terus? Kalau jualan, berangkat jam? Ya, kalau berangkat kadang sudah selesai jam 10. Jam 10. Ya, kadang jam 11. Jamnya, Mbak, sehabisnya gitu. Oh, ini sehabisnya biasanya jam 10 udah habis? Iya, jam 4. Oh, jam 4 sore biasanya udah habis. Emang biasanya Ibu standby di sini apa muter gitu, Bu? Ya, kalau sepi, ya kita muter. Kalau sepi, Ibu muter. Pas rame di sini. Ini tadi udah rame apa belum, Bu? Ya, baru 15. Oh, baru 15. Ibu kalau jualan sama siapa, Bu? Ini Bapak. Oh, ini Bapak. Bapaknya kan kerjanya di Jakarta. Ya, kadang ada proyek, itu proyek. Gak ada yang mulu. Selama anaknya? Aku gak bercerai ini, Jodh. Selama kopi. Buat nambah-nambah. Buat kontrol, berubah. Terus kalau untuk penghasilan sehari-hari berapa, Bu? Ya, enggak tentu, Mbak. Kalau rame, ya Alhamdulillah. Kalau 100 bisa. Kalau sepi, ya modalnya aja berubah. Ini memang hari ini berarti lagi sepi ya, Bu? Terus Ibu gak muter, Bu? Sebentar lagi mau keliling. Saya boleh ikut ya, Bu? Iya. Saya temenin jualan. Coba tahu laris. Bu, terus kalau sepi gini nih, semisal gak laku, terus ini buburnya dikemanain, Bu? Ya, kalau kakak tem, gak kasihin orang yang gak ngamu, apa tetapnya kalau mau. Oh, gitu. Kalau, ya kalau terpaksa gak ada yang mau, makan sendiri kan juga gak habis. Iya. Ya, terpaksa dibuang. Dibuang? Ibu sering buang buburnya? Iya. Ibu sering buang buburnya. Hujan itu gak ada yang berita. Kemarin waktu anak sakit aja, usah bingung, Mbak. Gak ada dua. Itu karena apa, Bu? Itu aparat yang otak. Yang satu. Diper, pinjel, tenang semua, Mbak. Maaf ya, Bu, ya saya tanya. Itu meninggalnya usia berapa, Bu? Usia 25 sama 27. Usia 25 sama 27, Bu. Itu sudah lama, Bu? Pasir, Pak. Pasir. Pasir. Pasir, Pak. Pasir, Pak. Pasir, Pak. Ini ada. Buat tugasku yang pas puken. Puken apa, Bu? Ini. Ketan. 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 Ketan sama. Eh, bantuin ya, Bu? Udah langganan, Bapak? Iya. Biasa langganan? Iya. Bu, segini kurang gak, Bu? Iya. Udah. Udah, iya. Udah, iya. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, biasanya kalau sepi-sepinya itu biasanya ibu dapat berapa, Bu? Ya, tentu ya, Mbak. Kita modal 200. Modalnya 200? Kalau masih banyak, kadang modal aja gak balik. Dapat 150. Itu rasanya nangis, Mbak. Iya. Setelah. Kita mau bayar utang. Kadang kita kitab-kitabnya gitu. Gimana ya, Mbak? Namanya utang ya. Ada omongannya ya, Mbak. Terus bayar kok. Ntar, 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 ntar. Kapan bayarnya? Ibu lagi ada utang? Iya. Gimana, Bu? Di ibu. Buat modal ini, Bu. Buat modal ini? Buat modal ini? Itu ibu utang berapa, Bu? Buat modal ini? Tandir. Kontrol apa, Mbak. Kemarin itu belum bapas. Tandang itu tanda 24 kemarin. 24 kemarin, iya. Iya. Tahun ini juga, Mbak. Saya bilang, Mbak. Yang bisa bantu-bantu orang tua. Dia kerja. Sabar ya, Bu. Bapak yang sabar ya, Pak. Yang kuat ya, Pak. Bapak harus nemenin ibu. Dan bahkan, baru-baru ini anak keduanya juga meninggal karena sakit jantung. Ibu Sulasi terus terisak setiap bercerita tentang anaknya. Saya tahu banget, Ibu Sulasi masih teringat dan terbayang-bayang dengan kedua anaknya yang telah tiada. Anak. Itu Bapak posisi di Jakarta di kamer. Apa kabar? Gak ada. Ditinggal? Di sekolah, Mbak. Sekolah. Terus nanti yang dijemput siapa, Bapak? Naik sepeda berdua, Mbak. Naik sepeda. Rumahnya jauh dari sekolah, Mbak? Jauh, Mbak. Jauh. Tiga jam, ya. Ya Allah. Nah ini, suruh bayar di sekolahan. Apa, suruh bayar buku. Bayar buku. Bayar buku waktu. Bayar buku. Bayar buku. Ini ibu. Ibu mau saya bantuin jualan, kita keliling bu. Bapak menunggu anaknya aja di rumah, gak apa-apa biar ibu saya bantu. Gak apa-apa. Ibu ini berat banget bu. Ibu biasanya mau tersendirian, ya? Tersendirian sampai jauh, Mbak. Iya. Kalau aku sih gak bapak, Mbak. Karena aku keping. Karena aku kemarin ke tuker, gitu, Mbak. Iya. Berarti kalau misal hujan, ibu masih jualan, gak? Iya, masih jualan, Mbak. Tetap pakai jas hujan. Oke. Jas hujan plastik. Iya. Kalau gak habis, sayang, Mbak. Pubur! Pubur! Saya memutuskan menemani ibu Sulasi berkeliling menjual pubur di kawasan dekat pasar. Supaya bisa mendapatkan uang lebih dari biasanya untuk lunasi hutang. Ini pasar ya, Bu? Iya. Biasanya kalau di pasar rame gak, Bu? Rame sih rame, Mbak. Belinya pada 2 ribu. Oh. 3 ribu, Mbak. Oh, berarti gak? Iya. Belum ininya juga ya? Semangat ibu Sulasi pun luar biasa. Terasa sekali gerobaknya berat ketika didorong. Tapi semangatnya dan ketegarannya pun mengalahkan berat gerobak yang didorongnya. Pak, bubur. Apa, Pak? Campur. Campur. Santannya dipisah apa? Langsung. Oh, langsung ibu. Alhamdulillah ya, Bu. Satu aja, Bapak? Tiga. Tiga. Oh, iya. Maaf ya, Mbak. Gak bisa ditutup soalnya. Banyak. Masih telur. Makasih. Mas, makasih yaaa. Terima kasih. Ini ibu capek... Gak. Kalo capek kita... Bu, ibu... Ibu, Ibu, Ibu Ibu, 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 Ibu Pak, tolong Pak Saya bener-bener kaget, tiba-tiba Ibu Swasi bilang pusing dan jatuh pingsan Pak, itu Pak, tolong Pak